Hai Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi di channel kami sona penggel ini ada satu unit Yamaha F1 ZR atau yang biasa kita kenal dengan Yamaha Fizz Air ya ini turun mesin ya ini ada sebagian part-part yang udah atau mau diganti ya dan untuk video kali ini ini cara merakit gigi rasio atau gigi transmisi pada Yamaha F1 ZR ya ini udah dicuci semuanya dan ini udah bersih diantar kita tinggal merakit ini biasanya saya merakit ini untuk krengkes bagian kanan ini untuk sistem enggak saya lepas dan untuk bandul atau tangsahar kita tempelkan ke blok bagian magnet atau bagian kiri ini habis ganti ini lakar keras ya langsung aja lah ini untuk ini bagian gigi transmisi ini enggak saya lepas ini karena enggak ada yang ganti ini ngancing nggak lepas karena ini ada kancingnya atau spinnya ya ini tapi sebelum dipasang kita harus kasih pelumas dulu ya kita pasai dulu ini semua gigi rasio atau gigi transmisi kita kasih pelumas yang perlu kita ketahui ini untuk gigi rasio atau transmisi ini ada dua ring AC ini untuk Yamaha F1 ZR ya ini semuanya ada disini enggak lepas ini untuk gigi rasio nya ya kita mulai ini dari S-Coupling ini enggak lepas ini karena ada kancingnya kalau enggak mau diganti ini enggak usah dilepas ya ini gigi hidup kemudian pasangnya gigi seperti ini masanya enggak boleh kebalik nah kalau kayak gini kebalik enggak nyangkut atau enggak ada reaksi apa-apa nah masanya seperti ini ya ini nyangkut dan kemudian ada gigi kecil lagi ini juga masanya enggak boleh kebalik seperti ini ini yang ada kaki tiganya di bawah seperti ini atau dimasukkan dulu nah seperti ini Hai itu nyangkut Hai jadi kuncinya kalau gigi transmisi atau gigi rasio ini selalu bersilangan ini satunya gigi hidup ini mati ketiputer ke bawah sama asnya ini yang satunya lagi pasti gigi hidup tuh jadi selalu gantian ini gigi hidup mati dan hidup lagi dan kemudian ini yang untuk askir ini juga sama ya coba kita rakit ini gigi yang paling besar ini masanya jangan seperti ini tapi ini seperti ini pasangnya atau tengkurup seperti ini kemudian ntar disini ada ring tipis seperti ini yang satu ring di askop link ini juga untuk pemasangan gigi rasio ini yang pertama ini gigi hidup ini muter ini selalu bergantian atau bersilangan ini satu gigi mati nggak bisa muter yang satu gigi hidup lagi Hai dan kemudian gigi mati lagi Hai jadi selalu gantian ada gigi hidup mati hidup lagi itulah cara sistem kerja gigi rasio atau gigi transmisi ya kemarin di sini ada ring ya Coba kita mulai perakitan ya kita mulai pasang ya kita ring kita taruh aja di sini bawah atau di atas bearing ya ntar biar tidak lepas atau tidak jatuh ini untuk askop link ntar masuk ke sini tapi ini masanya harus bersamaan ya ini ring kita lepas aja dulu ya kita angkat dulu kemudian kita pasang ini untuk capit udang ini capit udang yang kecil ini untuk kebagian askop link ini masanya nggak boleh kebalik ini masanya Hai jangan kayak gini enak masanya seperti ini nah ini untuk sepintar masuk ke shift drum hai 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 ini untuk askip juga ini yang besar untuk capit udang ini juga nggak boleh kebalik nggak boleh kayak gini Hai ya kalau ini kebalik masanya seperti ini ya ini untuk sepintar masuk ke shift drum hai 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 ini tapi masanya harus bersama atau bareng hai 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 ya kita paskan dulu itu ring jangan sampai lepas hai 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 ntar masuk as atau pen hai 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 ya kita pasang kita paskan ini ringnya jangan sampai sampai lepas lepas atau ntar jangan sampai enggak kepasang hai 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 ya untuk capit udang kita masukkan ke shift drum hai 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 ya dua-duanya hai 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 dan kemudian pasang pennya atau asnya ini as kapit udang capit udang ya kita kasih pelumas hai 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 ya ini udah kepasang ya kemudian kita cek Hai ya ini udah kepasang semua dan kemudian hai 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 ya kita pasang ini ringnya ini di as kopling ini ada ring kecil hai 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 ya udah kepasang dan kemudian ini untuk sweet netral Hai ini dalamnya dapir hai 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 dan kemudian kasih lem ya karena ini untuk Yamaha F1 ZR ini terlalu ya tidak menggunakan perpak atau paking ini menggunakan lem ya sama dengan Jupiter Z dan kemudian untuk krengkes sebelahnya lagi atau yang bagian kiri kita pasang Hai ya kita cek lagi niring enggak lepas dan kemudian kita pasang hai 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 dan kemudian pasang baut kita coba cek ya kita pasang ini untuk asperselendang hai 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 ya coba kita cek nih masukkan lagi gigi Oh iya kita cek ini normal apa enggak ya ini masukkan 12 ya ini tiga 3-4 and masuk keempat kemarin tiga ini dua satu kosong ya ini udah netral ya ini udah normal atau udah kepasang semua ya inilah cara merakit gigi rasio atau gigi transmisi pada Yamaha F1 ZR cukup sekian dulu video dari kami semoga bermanfaat